Intro Halo semua, baru ketemu lagi dengan aku Riko Angga Bagaimana kabar kalian semua? Ya aku harap kalian baik-baik saja Oke pada video kali ini aku akan menceritakan alur cerita dari drama Korea Yang berjudul One Ordinary Day Yaitu drama yang diadaptasi dari serial TV BBC Criminal Justice Jadi seingatnya, seris ini akan bercerita tentang seorang mahasiswa Dalam menjalani masalah-masalah yang harus dihadapi Jadi buat kalian yang penasaran dengan alur cerita filmnya Gak usah lama-lama, mari kita langsung saja simak video ini sampai habis Film diapali oleh seorang mahasiswa bernama Kim Hyun Soo Yang diajak oleh kedua temannya untuk melakukan pesta pada malam ini Di sana kedua teman Hyun Soo itu mengatakan bahwa mereka telah menyewa sebuah villa yang memiliki kolam renang Dimana akan banyak kuantitas seksi dalam pesta mereka kali ini Namun di sana Hyun Soo ini terlihat menolak ajakan temannya tersebut Karena ia harus melakukan tugas kelompok pada malam harinya Hingga akhirnya singkat cerita pada malam hari tersebut Ternyata tugas kelompok Hyun Soo tersebut dibatalkan oleh anggota yang lain Dan karena hal itulah di sana Hyun Soo mencoba untuk menghubungi temannya yang tadi Hingga akhirnya Hyun Soo pun mendapatkan alamat dari tempat yang mereka gunakan untuk berpesta Tetapi ternyata tempat tersebut terbilang cukup jauh dari rumah Hyun Soo Hingga pada akhirnya Hyun Soo pun keluar dengan mengaku bahwa dia akan melakukan tugas kelompok Dan juga diam-diam membawa sebuah taksi milik ayahnya untuk pergi ke pesta Singkat cerita Hyun Soo pun mengalami sebuah kesalahan Dimana Hyun Soo terlihat salah dalam mengambil jalurnya Bahkan tak hanya itu di sana Hyun Soo juga tidak sengaja mendapatkan seorang penumpang wanita Yaitu Hong Yoo Wa Ketika Hyun Soo tengah berhenti saat lampu merah Alhasil karena takut taksinya ayahnya mendapatkan penilaian buruk dari penumpangnya Akhirnya Hyun Soo pun mengurungkan niatnya pergi ke pesta Karena Hyun Soo harus menghantarkan nona Hong Wa tersebut Kemudian di sana wanita tersebut itu meminta Hyun Soo untuk diantarkan menuju ke sebuah tempat Yaitu jembatan Han Dan samanya di sana Hyun Soo ini terlihat menemani wanita tersebut Hingga Hyun Soo juga ikut mengonsumsi obat yang digunakan oleh wanita tersebut Setelah itu Hyun Soo pun diminta untuk menghantarkan wanita tersebut pulang ke rumahnya Dan samanya mereka di depan rumah di sana Hyun Soo tidak sengaja menyenggul mobil milik orang lain Dimana beruntungnya orang yang bernama Sion Hun tersebut memaafkan perbuatan yang telah dilakukan oleh Hyun Soo Dan di dalam rumah itu di sana Hyun Soo harus menemani wanita tersebut Dimana mereka berdua melakukan minum sampai Hyun Soo terlihat mulai mengalami tipsi Hingga pada akhirnya setelah keduanya mulai kehilangan akal sehat mereka Mereka pun mulai melakukan adegan dewasa dalam keadaan tidak terkendali Sehingga cerita film pun berlanjut ketika Hyun Soo telah kembali sadar Yaitu ketika waktu telah menunjukkan larut malam Dan karena hal itulah di sana Hyun Soo berniat untuk berpamitan pulang Hingga Hyun Soo pun dikejutkan dengan keadaan wanita yang telah mati Dan mengalami begitu banyak luka berdarah Alhasil karena hal itulah di sana Hyun Soo benar-benar panik Lalu memutuskan untuk pergi meninggalkan rumah tersebut Namun sayangnya di sana Hyun Soo tidak sengaja meninggalkan kunci taksinya Hingga ia pun harus kembali lagi masuk ke dalam rumah wanita itu Tetapi karena rumah tersebut terkunci otomatis Akhirnya Hyun Soo pun membobol jendela Agar ia bisa kembali masuk ke dalam rumah wanita itu Selain itu di sana Hyun Soo juga berusaha untuk menghilangkan jejak Dengan membersihkan bercak darah di meja Dimana Hyun Soo juga terlihat membawa pisau yang sebelumnya telah ia pegang Karena kejadian ini Hyun Soo pun terlihat mengendarai taksinya dengan sangat brutal Hingga pada akhirnya di sana Hyun Soo ini terjebak dalam operasi patroli pihak kepolisian setempat Dimana mereka beroperasi untuk mengamankan pengendara dalam keadaan mabuk Akan tetapi pada waktu tersebut di sana pihak patroli mendapatkan tugas dari kantor pusat Yaitu untuk bergabung dalam menangani kasus pemobolan sebuah rumah Akhirnya di sana Hyun Soo pun dengan terpaksa harus ikut bersama petugas kepolisian itu Sementara taksi milik ayahnya juga harus diamankan menuju ke bagian forensik Hingga pada akhirnya di sana Hyun Soo pun tiba pada tempat kejadian Dimana ternyata rumah yang dimaksud itu adalah rumah milik Nona Hongwa Yang baru saja Hyun Soo tinggalkan Dan yang melaporkan kejadian ini adalah seorang kakek tetanggan dari wanita itu Yang ternyata melihat kepergian Hyun Soo dari rumah itu Terlama kemudian datanglah seorang Kapten Park yang ikut menangani kasus ini Dimana Kapten Park ini meminta agar Hyun Soo lebih baik dibawa ke kantor polisi Agar tidak mengganggu pekerjaan kepolisian dalam menangani kasus kali ini Singkat ceritanya Hyun Soo pun akhirnya dibawa menuju kantor polisi terdekat Dimana untuk semantara waktu Hyun Soo harus ditahan di kantor polisi daerah tersebut Kemudian di sana Hyun Soo bertemu dengan seorang tahanan psikopat Yang terlihat tertawa setelah melihat Hyun Soo tertangkap Tidak hanya itu di sana Hyun Soo juga harus berusaha untuk mengalihkan wajahnya dari kakek pelapor Yang ternyata juga dibawa ke kantor polisi Bahkan karena keberadaan sekarang ini di sana Hyun Soo juga terlihat tidak berani mengangkat telepon dari ayahnya Setelah ayahnya Hyun Soo mulai menyadari bahwa taksinya tidak ada di rumah Sementara itu diisi lain pihak polisi mulai menganalisa jasad dari wanita itu Dan untuk kesimpulannya mereka pun mengetahui bahwa pelaku pembobolan beserta pembunuhan ini tidak menggunakan senjata bergerigi Hingga setelah melakukan penyelidikan di sana Kapten Park dan yang lainnya Kembali ke kantor polisi untuk gantian memeriksa Hyun Soo Dan singkat ceritanya pada akhirnya ditetapkanlah Hyun Soo sebagai tersangka dalam pembunuhan kali ini Setelah pihak polisi menerima penjelasan dari kakek pelapor Serta menemukan sebuah pisau yang berada dalam pakaian Hyun Soo Kemudian di sana Hyun Soo pun segera diamankan Walaupun Hyun Soo juga masih berusaha untuk membantah bahwa dia bukanlah pelaku dari pembunuhan dari wanita itu Setelah itu film pun kembali berlanjut pada hari berikutnya ketika keluarga Hyun Soo mulai mengkhawatirkan Hyun Soo Dan masih pada waktu yang sama di si lain Hyun Soo juga tengah menjalani integrasi Dimana Hyun Soo harus menceritakan semua kepada Kapten Park Atau semua yang telah ia lakukan bersama dengan wanita itu Akan tetapi walaupun Hyun Soo telah menjelaskan semuanya Hyun Soo tetaplah menjadi tersangka dalam kasus pembunuhan kali ini Baiknya di sana Hyun Soo ini juga harus kembali melakukan pemeriksaan Hingga pada akhirnya ia pun harus masuk ke dalam sel tahanan Singkat cerita ternyata keberanian Hyun Soo ini menarik perhatian dari seorang pengacara yang bernama Shin Jung Han Jadi singkatnya pengacara Shin ini adalah pengacara seorang tersangka yang ada di kantor polisi itu Dimana tersangka tersebut akan melakukan persidangan pada esok hari Dan ternyata pengacara Shin ini tidak percaya bahwa seorang Hyun Soo telah melakukan tuduhan kepolisian Atas kasus pemerkosaan dan pembunuhan Alhasil di sana pengacara Shin ini memutuskan untuk menjadi pengacara dari Hyun Soo Tetapi dengan satu syarat Hyun Soo tidak boleh berbicara dengan orang lain selain pengacara Shin Jadi kalau misalkan Hyun Soo ini nantinya mendapatkan pertanyaan lagi Maka Hyun Soo harus bilang tidak tahu Dan meminta orang yang bertanya itu untuk langsung bertanya kepada pengacaranya Kemudian mereka di sana mulai berdiskusi untuk bisa memenangkan persidangan Hyun Soo nanti Dan setelah berdiskusi di sana pengacara Shin memutuskan untuk mencari informasi tamahan Kemudian pergi ke sebuah tempat makan Kemudian film pun kembali berfokus pada seorang Kapten Park Singkatnya di sana Kapten Park ini terlihat menginterogasi seorang saksi bernama Hyun Hyun Yaitu orang yang mobilnya disenggol oleh taksi Hyun Soo kemarin Sementara itu di si lain pengacara Shin ini juga kembali terlihat menemui Hyun Soo Dengan mengatakan bahwa Hyun Soo harus menutup mulut Dan tidak lagi berbicara tentang kematian nanita yang kemarin Selain itu di sana pengacara Shin ini juga menjelaskan Bahwa di penjara ini tidak ada keadilan Karena di persidangan nanti Hakim Agung hanya akan berpihak pada versi cerita yang lebih relevan Jadi intinya pengacara Shin ini mengatakan bahwa pihak kepolisian akan membuat cerita versi mereka sendiri Untuk mengalahkan Hyun Soo dalam persidangannya nanti Selama kemudian di sana pengacara Shin ini memutuskan untuk pergi meninggalkan Hyun Soo Untuk membantu kliennya yang sebelumnya dalam masalah persidangan Dan beruntungnya pengacara Shin ini berhasil memenangkan kasus kliennya itu Walaupun ia terjerat dalam kasus penipuan Sementara itu diisi lain Kapten Park telah menghubungi ayahnya dari wanita tersebut Untuk meminta persetujuan atas otopsi yang akan dilakukan Akhirnya di sana ayahnya dari wanita itu yang bernama Tuan Pil menjelaskan Tentang hubungannya dengan anaknya Jadi singkat cerita ternyata Tuan Pil ini adalah ayah tiri dari wanita itu Dimana Tuan Pil meninggalkan wanita tersebut setelah istrinya yaitu ibunya dari wanita itu meninggal dunia Kemudian kita akan kembali pada Hyun Soo Dimana Hyun Soo ini telah bertemu dengan kedua orang tuanya Hingga akhirnya di sana kedua orang tuanya Hyun Soo ini bertemu dengan pengacara Shin Yaitu pengacara yang akan ikut membantu menangani kasus dari Hyun Soo kali ini Dan ketika pengacara Shin telah bertemu dengan orang tua Hyun Soo Pengacara Shin memutuskan untuk menemui seorang Kapten Park Singkatnya di sana mereka melakukan sedikit adu argumen Hingga pengacara Shin ini kembali menemui Hyun Soo yang masih ada di dalam sel tahanan Di sana pengacara Shin ini terlihat benar-benar emosi terhadap Hyun Soo Karena Hyun Soo telah berbicara dengan kedua orang tuanya Padahal di sana pengacara Shin ini mengingatkan Hyun Soo untuk tidak berbicara kepada siapapun Bahkan tanpa pengecualian termasuk kedua orang tuanya Setelah mengingatkan Hyun Soo untuk tidak berbicara lagi Pengacara Shin pun juga terlihat bertemu dengan seorang reporter perempuan yang bernama Kang Deo Young Jadi singkatnya di sana Kang Deo Young ini berusaha untuk mencari informasi dari pengacara Shin Atas kasus kematian yang dialami oleh wanita yang kemarin Akan tetapi di sana pengacara Shin sebagai pengacara Hyun Soo memilih untuk diam Dimana ia tidak memberikan sedikit informasi apapun Dan akhirnya di sana reporternya itu didekati petugas kepolisian lainnya Hingga akhirnya ia bisa mendapatkan informasi untuk dijadikan bahan berita pada artikel berita harian Seoul Sontak hal itu pun membuat Kapten Park menjadi sangat emosi Dikarenakan anak buahnya yang tidak bisa menutup mulut dari pihak komedia Bagian tak hanya itu di sana pengacara Shin itu juga terlihat terkejut Dengan berita yang ditulis oleh reporter Dimana tentunya hal itu akan membuat seluruh perhatian media tertuju kepada Hyun Soo Singkat cerita film pun kembali berlanjut pada hari berikutnya Di sana pengacara Shin terlihat mendapatkan telepon dari mantan istrinya Dimana mantan istrinya pengacara Shin ini meminta pengacara Shin untuk segera mengirimkan uang bagi anaknya Jadi sedikit informasi ternyata pengacara Shin ini juga pernah mempunyai istri dan seorang anak perempuan Walaupun sekarang pengacara Shin telah bercerai dengan istrinya tersebut Nah tetapi di sana pengacara Shin terlihat berjanji Bahwa ia akan segera mengirimkan uang tersebut dalam pekan ini Kemudian di sana pengacara Shin pun terlihat kembali menuju ke kantor polisi Yaitu untuk menemani Hyun Soo dalam menjalani persidangannya Hingga akhirnya persidangan atas kasus pembunuhan nona Hongwa itu pun dimulai Dimana pihak kepolisian menggunakan jasa dari jaksa elit bernama Ah Tae Hee Singkat cerita persidangan itu pun berjalan dengan cukup lancar Di sana jaksa Ah Tae ini terlihat menjelaskan gugatannya terhadap Hyun Soo Dengan sejumlah bukti seperti sidik jari dan yang lain sebagainya Lagi tetapi di satu sisi pengacara Shin juga terlihat tidak tinggal diem Karena ia juga membantah bahwa pihak kepolisian tidak memiliki saksi yang benar-benar melihat kejadian pembunuhannya Dan karena hal itulah di sana pengacara Shin meminta untuk dilakukan penyelidikan lebih lanjut Agar kliennya yaitu Hyun Soo bisa membuktikan bahwa ia tidak bersalah dalam kasus pembunuhan nona Hongwa kali ini Alhasil di sana Hakim Agung pun memutuskan untuk menghentikan persidangan kali ini Sebagai persidangan pertama dari seorang Hyun Soo Dan memang kemudian setelah menjalani persidangan tersebut Akhirnya Hyun Soo pun diputuskan bersalah Dan karena hal itulah di sana perjalanan Hyun Soo pun kembali berlanjut Yaitu untuk menuju sebuah penjara bersama dengan para terdakwa lainnya Kemudian setelah melakukan perjalanan akhirnya Hyun Soo pun tiba dalam penjara tersebut Oke guys mungkin itu saja untuk alur cerita dari serial televisi Korea yang berjudul One Ordinary Day Untuk bagian 4 yang pertama Jadi buat kalian setuju untuk pembahasan selanjutnya Silahkan kalian komen di bawah dan ditunggu untuk kelanjutannya saja Oke guys mungkin itu saja Terima kasih bagi kalian yang sudah menonton See you next time Ditunggu video-video selanjutnya